Baiklah, kita lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Materi kita yang berikutnya adalah login dari database. Nah, pada materi ini, kita akan melakukan validasi pada saat kita melakukan login. Jadi, user yang dapat melakukan login adalah user yang sudah terdaftar di dalam database kita, yaitu yang berada dalam table user. Oke. Nah, untuk file yang kita gunakan untuk melakukan validasi login adalah dologin.jsp. Nah, kita buka saja. Nah, di sini kita terdapat file dologin.jsp, di mana kita akan melakukan validasi login dari database. Jadi, user yang dapat melakukan login hanyalah user yang sudah terdaftar di dalam table user yang tadi. Oke. Berarti, di sini kita akan menggunakan database. Nah, langkah untuk menggunakan database terdapat 5 langkah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tiga langkah pertama telah kita buat dalam satu file connect.jsp. Sehingga, kita dapat menyisipkan file tersebut pada dologin.jsp. Agar tiga langkah yang pertama terdapat juga dalam file dologin.jsp. Caranya adalah, kita berikan tag directive, include file connect.jsp, di sini. Nah, berarti, tiga langkah yang pertama telah kita masukkan ke dalam dologin.jsp. Nah, tinggal kita melanjutkan langkah keempat dan seterusnya. Nah, berarti kita tinggal melanjutkan langkah kita yang berikutnya. Langkah kita yang berikutnya adalah mengirimkan query. Nah, untuk mengirimkan query, berarti kita perlu menyiapkan suatu query. Query, query-nya berfungsi untuk melakukan select terhadap table user. Nah, kita tampung dulu query-nya ke dalam suatu string, misalnya query. Query-nya adalah berfungsi untuk melakukan select dari table user. Dengan kondisi di mana username yang ada di database, itu sama dengan username yang di input oleh si user. Nah, berarti di sini kita tinggal memberikan tanda string, petik satu, petik satu, di sini. Nah, kemudian petik dua, petik dua. Nah, kemudian di tengahnya diberi tanda plus, plus. Nah, berarti username yang di input user berada pada variable user. Sehingga kita sisipkan saja di sini variable user. Nah, dan juga kondisinya adalah n password yang ada di database. Itu sama dengan password yang di input oleh si user. Berarti di variable user berada pada variable user. Nah, lakukan hal yang sama seperti pada username. Berarti di sini beri tanda petik satu, petik satu, karena dia string. Petik dua, petik dua, dan plus plus. Kemudian sisipkan variable pass. Seperti ini. Nah, setelah kita siapkan query-nya, kita kirimkan query-nya. Nah, untuk pengiriman query, itu terdapat dua fungsi. Nah, jika kita ingin melakukan select, berarti kita menggunakan fungsi execute query. Nah, tetapi jika kita melakukan insert update atau delete, kita menggunakan fungsi execute update. Nah, jika kita menggunakan execute query, fungsi itu akan mengembalikan dalam bentuk suatu result set. Sehingga hasil itu harus kita tampung ke dalam suatu result set. Nah, karena pada validasi login database kita menggunakan query select, berarti kita harus menampungnya ke dalam suatu result set. Karena menggunakan fungsi execute query. Nah, saya buat dulu result set. Misalkan, nama objeknya rs. Nah, kemudian fungsi execute query berada pada object statement, berarti st.execute query. Nah, kemudian parameter yang dikirim adalah query kita. Berarti saya mengirimkan variable query. Ketika kita mengirimkan query, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu manipulasi data. Nah, manipulasi data pada validasi login database adalah kita melakukan validasi. Berarti di sini kita akan melakukan if, kemudian else. Nah, validasi if di sini berarti jika datanya ada, maka kita bilang loginnya berhasil. Atau kita redirect ke shop.jsp. Berarti untuk redirect ke shop.jsp adalah yang ini. Nah, yang ini saya cut saja. Nah, saya paste di sini. Nah, jika datanya ada, fungsi yang kita gunakan adalah rs.next. Nah, rs.next ini mengembalikan bolehan true atau false. Nah, jika dia berhasil true, berarti datanya ada. Berarti kita respon ke shop.jsp. Nah, jika tidak ada, kita respon send redirect ke index.jsp. Nah, kita kirimkan pesan error misalkan wrong username or password. Seperti ini. Nah, ini adalah melakukan login dari database. Nah, kita coba saja. Buka di Firefox-nya. Nah, misalkan kita lakukan login. Sembarangan. Misalkan saya ketikin ASD. Kemudian ASD. Nah, dia akan mengembalikan wrong username or password. Karena di table user tidak ada ASD. ASD. Nah, tetapi jika saya coba melakukan admin, kemudian admin. Nah, dia mengembalikan ke shop.jsp. Berarti admin-admin berada dalam table user. Seperti ini. Nah, beginilah caranya kita melakukan validasi login dari database. Kita mengecek apakah user yang login itu sudah terdaftar dalam database atau belum. Sekian untuk materi login dari database. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!